Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tabalong tengah mempersiapkan proposal bantuan bagi 364 buah rumah tidak layak huni di Tabalong. Proposal bangunan akan diajukan ke Kementerian PUPR untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya, BSPD atau bedah rumah. Sebelumnya rumah calon penerima bantuan telah diverifikasi. Kasih penyediaan perumahan di Sperkim Amin Suratno mengatakan calon penerima bantuan akan mendapatkan 15 juta rupiah yang dikirim ke rekening masing-masing calon penerima bantuan. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi penerima bantuan untuk meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya. 15 juta itu bantuan fisik yang dari Kementerian PUPR. Nah disyarapkan karena ini bantuan stimulan, berapa sih yang swadayanya dia ini berapa? Swadaya dia kan harus dihitung, kita hitung. Dia membantu, kan dihitung bagai tukang atau pembantu tukang itu juga kita hitung. Sebagai stimulannya tadi, swadayanya dia. Amin menambahkan, program BSPS ini ditargetkan secara nasional akan selesai pada September 2018 mendatang. Sehingga pada bulan berikutnya pihaknya akan membuat laporan serta audit program tersebut. Berbeda dengan bantuan bedah rumah yang difasilitasi dinasosial, bantuan bedah rumah dari di Sperkim ini berasal dari Kementerian PUPR, yang mana perbaikan rumah dilakukan secara kumulatif di suatu wilayah. Harismu Hazir, TV Tabalong melaporkan.